selamat menikmati memponis dia itu orang di sini gak perlu ya cuma kalau bisa itu tolong jangan selamatan diri sendiri dan kemudian jalan lain selamat menikmati oke lor, Mas Gun masih di Serakin ya ini Mas Gun ketemu sama rombongan Vespa Estream nih, ini tapi rombongan siapa gak tau lor, tapi temen-temen ada di dalam nih, masih tidur ini mau Mas Gun tanyain, tapi masih tidur nanti aja, tapi sebelum kita tanyain sama temen Vespa ini kita tanyain warga ini Pak ini boleh, kesini bentar Pak kesini bentar Pak, Bapaknya juga ini dengan siapa Pak ini namanya, aslinya ya Mas Chris Sampean? Pak Bagong Pak Bagong, ini dari mana Pak ini? dari mana? dari warga sini oh warga sini ini tadi gimana pendapat Bapak sebagai warga biasa lihat Vespa kayak gini nih? iya aneh baru lihat ini baru lihat ini Pak ya? aneh Pak ya? anehnya kenapa Pak? kok bisa bilang aneh gitu? gini-gini kok bisa jalan gitu Pak ya? hehehe baru pertama kali lihat ini Pak? iya baru nongkrong ya iya lihat lihat parker ya baru ini hmm tadi waktu pertama lihat tuh dikirakan apa Pak? Vespa motor atau apa gitu? iya apa ya kayak jeneng kayak gubuk Pak ya? aneh aneh Pak ya tapi nggak nyangka Pak ya kalau ini motor gitu? enggak nggak nyangka oke oke tadi Pak siapa maaf? Chris Pak Chris dari Serakin sini juga? iya oke makasih Pak ya iya eh Pak Pak sebentar Pak nih mau tanya-tanya dulu Pak nih ya iya Bapak siapa ini namanya Pak? Hati Pak Hati iya dari mana Pak? dari Ngawi oh dari Ngawi Pak nih mau tanya bentar untuk pendapat Bapak nih lihat Vespa kayak gini ini gimana Pak? ya antik cuma kalau di jalan raya itu apakah membahas-berbas atau membahayakan gitu hmm memang antik bagus cuma ya itu kalau di jalan raya akan terlalu lebar ini iya membahayakan pengendaraan enggak gitu? iya iya terlalu lebar ini sama dengan truk kalau di jalan itu lho iya ya tapi udah pernah sering atau ketemu sama Vespa kayak gini Pak di jalan gitu? oh sering sering ya cuma kita itu ya tahu gini lah hmm ya ya sepertinya dia kan juga kurang jauh iya lebih baik mengalah lah untuk mengalah sih Bapak ini supir atau apa Pak? supir supir tentender? iya mau ke? mau membokar sini oh mau membokar sini iya kalau gak ada lampunya itu sangat berbahaya apalagi kalau di hutan pas di tikungan gitu Pak ya? iya kalau jalan lebar itu biasanya supir itu kan nyalirnya gak dari kanan lulu dari gini juga ya jadi ya itu resokunya makanya sering terjadi pitelakan seperti itu karena gara-gara gak ada lampunya itu oh iya jadi pastinya Bapak tadi tolong dikasih lampu dikasih lampu iya padahal enggak kalau gak ada ya dikasih mata kucing itu yang merah itu Pak ya? iya kalau malam kena lampu kan sudah kayak nyala gitu oh iya iya tapi intinya Bapak juga menghargai ya Pak? iya saya menghargai orang-orang ini saya menghargai dia punya hobi sendiri punya peperibadian sendiri jadi kita gak boleh mempunyai dia itu orang di sini gak boleh kita hargai aja cuma kalau bisa itu tolong jaga selamatan diri sendiri dan pengguna jalan lain makasih pak ya, tadi dengan bapak siapa pak? padi, dari Ngawi pak ya? oke pak, makasih pak ya selamat menikmati oke lor jadi kayak gitu ya tadi pendapat para supir-supir truk kontainer ya untuk tentang Nana Vespa extreme bagi ini itu tadi juga sempat berpesan untuk Nana Vespa itu kalau dikasih lampu ya kalau gak ya tanda tanda apa itu ya merah-merah itu loh biar nanti kalau tersorot lampu kan kelihatan kalau di depannya ada ada mobil gitu ya oke, terus juga tadi kata bapaknya supir tadi itu juga menghargai menghargai teman-teman Vespa kayak gini soalnya juga teman-teman Vespa ini juga perjalanan dari jauh lor jadi cuma itu aja tadi pesannya tolong dikasih lampu gitu aja ya oke dan selalu jaga keselamatan diri sendiri dan orang lain oke, ini tuh teman-temannya belum pada bangun ya nanti kalau udah bangun aja masgun itu masgun samperin nanti kita tanya-tanya dan juga tadi masgun udah sempat ini lor udah sempat bawain nasi nih ini udah sempat masgun bawain nasi tapi nanti kalau udah bangun kita makan bareng aja nih bareng teman-teman Vespa estrim oke, ini Vespa-nya ya ini masgun lagi ada di serakin ini lagi ada di serakin ini lor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati